Pemirsa Badan Narkotika Nasional BNNRI berhasil membongkar penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan internasional. Barang haram yang dibawa dari Malaysia melalui Aceh dan Medan dikirim ke Surabaya dengan upah kurir sebesar 20 juta rupiah per kilogram sabu. Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Bejukai wilayah Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 40 kilogram sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina melalui tiga operasi pada akhir pekan kemarin. Dalam pengungkapan ini, BNN mengamankan enam orang tersangka yang ditangkap di tiga lokasi berbeda, di jalan lintas Medan Binjai, Kota Medan, dan Aceh. Operasi penangkapan ini bermula dari adanya informasi pergerakan kapal dari Malaysia yang diduga membawa narkotika sabu. Tim gabungan BNN dan Bejukai kemudian memantau pergerakan kapal di daerah Biren, Aceh. Pada Sabtu lalu, tim gabungan mengendus pergerakan dua orang tersangka, MF dan MR, yang membawa sabu dari Aceh menuju Medan. Keduanya ditangkap di jalan Binjai pada Sabtu petang dengan bareng bukti 29 bungkus sabu. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, petugas gabungan kembali menangkap dua tersangka lainnya, BW dan AM, di lokasi parkir salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan. Dua orang ini bertugas menjemput narkoba untuk membawanya ke Surabaya, Jawa Timur. Pengembangan dilanjutkan ke wilayah Biren, Aceh. Petugas menyita delapan bungkus sabu yang disembunyikan tersangka RZ di gudang milik MRU. Kedua tersangka ini bertugas menjemput sabu-sabu di perairan Malaysia. Sumatera Utara melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap kurang lebih 40 kg narkoba jenis sabu atau kristal metampetamin yang diselundukkan dari Malaysia, daerah Pulau Pinang atau Penang, masuk ke daerah Aceh, Tepatnya di Kuala Biren, kemudian dibawa ke Medan. Dan di Medan dijemput oleh orang yang diutus oleh bandar yang lain, oleh sindikat yang lain berasal dari Surabaya. Ada enam orang yang kita tangkap. Menurut pengakuan tersangka RZ dan MRU, mereka diupah sebesar 20 juta rupiah untuk tiap kilogram sabu yang berhasil dikirim. Hingga Senin kemarin, para tersangka dan barang bukti masih diamankan di Markas BNN Sumatera Utara. Dari Medan, Aminur Rashid, INews, melaporkan.